Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dibagak semotor ya ini tentang janji saya semalam yang belum saya review ataupun belum saya sama temen-temen ini tentang kopling hidrolisnya ya ini udah kita romba jadi seperti ini ya malam saya cari punya n-max ininya untuk tabung atasnya nggak dapet ya akhirnya saya berinisiatif buat seperti ini ini adalah cakram depan Yamaha Jupiter MX ya ini saya balik tabungnya jadi kebawah seperti ini nggak nampak ini dia ini sebenarnya sebelah kanannya seperti ini jadi saya balik seperti ini biar bisa di kanan ya terus saya tambah ini aksesorisnya ini saya buat ke kaca seperti ini ya seperti ini saya bolongi saya bikin selangnya terus ininya saya ambil dari master rem seperti ini ya saya kasih tutup yang variasi biar saya agak bus sikit ya sesuai sama motornya Oke ini dia bagian atasnya ya punya tabungnya punya Jupiter ambil yang second ya saya ambil yang second saya berkreasi kalau temen-temen mau ngerombak kayak gini kalau dapat punya n-max ataupun PCX cakram sebelah kirinya lebih bagus lebih rapi dia Oke di review bagian bagian atasnya seperti ini modelnya ya terus kita kebawah ya ini dia model bawahnya saya taruh seperti ini memang kurang rapi ya namanya masih baru romba ya belum sempurna nanti kita bentuk lagi saya demikian rupa biar lebih bagus lagi ya Oke ini untuk bagian bawahnya saya kasih ini master rem cakram untuk belakangnya jadi ininya saya copot tadi saya kasih ke atas ini ininya saya copot terus saya taruh di saya copot kacanya saya bikin seperti ini saya lem biar nggak bocor terus ininya saya ambil semua saya potong biar masuk ke sini ya jadi kalau mau remak seperti ini kita bikin kreasi sendiri biar bagaimana dia bisa pas dudukannya ya ya oke seperti ini modelnya ini saya buang satu aja saya buang saya tempatkan botnya satu ya ini tempat selangnya ini langsung ke lidi closenya ya di dalam jadi semalam saya nggak sempat videokannya karena terlalu lama untuk videokannya oke saya tinggal dikasih tahu sama teman-teman karena semalam saya udah bilang mau bikin kopling hidrolik ya sebenarnya sih ada dijual untuk yang tinggal pasang ya yang cuma harganya agak mahal ya hampir 400an lebih bagusan kita bikin seperti ini model murah kalau ada yang saya bikin bisa kita manfaatkan lebih murah ya tinggal beli talinya aja sama ganti master remnya ya oke untuk yang bawah master remnya masih saya pakai yang ini nggak ada saya ganti pakai master juga seperti ini ininya saya nggak pakai langsung buang ini langsung taruh ke master remnya ya biar nggak kepanjangan jadi kalau pakai ini kepanjangan semalam saya udah tes kecuali kalau koplingnya di atas ataupun sebelah bakklos sana bisa pakai seperti ini tinggal langsung jadi ya oke kita coba tes dulu motornya koplingnya apakah bagus atau gimana oke kita tes ini kita letak dulu kita coba tes hidupkan kita coba koplingnya kita coba tes hidupkan 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 selamat menikmati terus ya, jadi tambah spontan pakai kopling hidrolis jadi lebih ringan di tariannya pun lebih enteng lebih gigit jadi banyak penyuntungannya kalau pakai kopling hidrolis kita tidak perlu ganti tidak perlu sangsi untuk putus rem putus tali kopling kok putus rem karena dia sudah tenaga minyak rem hidrolis namanya oke, jika yang minat silahkan mau bertanya-tanya tentang cara buatnya silahkan komen saya akan bantu untuk teman-teman biar pada saya untuk mengaplikasikannya oke untuk teman-teman yang lagi nonton video saya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya untuk bisa channel ini lebih berkembang lagi oke juga teman-teman jika mau video-video terbaru dari saya silahkan tekan tombol loncengnya share juga ya untuk bisa bermanfaat pada teman-teman semua oke jadi kalau teman-teman mau mengaplikasikannya ke motor-motor lain juga bisa gak mesti resting ya tinggal teman-teman aja berkreasi bikin kopling hidrolis seperti ini oke jika ada punya NMAX ataupun PCX untuk cakram atasnya lebih bagus jadi kita gak perlu pakai cakram lagi untuk di bawah kita pakai masternya juga jadi master ram di atas master ram juga di bawah ya seperti itu biar teman-teman gak bingung oke sekian dulu videonya untuk RSI nya kopling hidrolis semoga bermanfaat video dari saya ya untuk teman-teman semoga menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh